Al-Fatihah Al-Fatihah Bayangkan kalau kalimat itu anda ambil langsung dari lisan Rasulullah SAW Karena itu bagi setiap yang membaca hadith Hendaknya dia memperhatikan beberapa hal Pertama Dia beradab ketika mendengar kalamnya Nabi Muhammad SAW Beradab ketika menghadiri majlis seperti begini Kedua Dia membuka hatinya untuk memahami apa yang ia dengar dari hadith Nabi Muhammad SAW Karena disitu kandungan ilmu yang luar biasa Ketiga Memohon kepada Allah SWT untuk memahami maknanya Karena sesungguhnya makna hadith Nabi, makna kalamnya Nabi itu Ada yang zahir, ada yang batin Dan Nabi SAW adalah diutus sebagai mufassir Dan sebagai mubayyin yang menerangkan terhadap kalam Allah SWT Yang keempat Hendaknya meyakini bahwa rahmat itu turun di majlis itu Kalau rahmat itu tidak turun di majlisnya Nabi Turun di majlis siapa Karena itu tidak ada keraguan lagi bahwa rahmat terus berkucuran ada di majlis Yang disitu dibacakan hadith Rasulullah SAW Bagi orang yang menghadiri majlis Hendaknya dia tadi itu menghadirkan rohnya Nabi Muhammad SAW Sehingga betul-betul merasa dekat dengan Nabi ada di majlis ini Yang kedua iaitu hendaknya dia beradab Sebagaimana dia menghadiri majlis Nabi dan Nabi hadir ada di situ Yang ketiga hendaknya dia tadi itu Benar-benar menghargai kalamnya Rasulullah SAW Jadi jangan berbicara yang lainnya Kalau ada kalamnya Nabi hargai Dan hargai majlis seperti ini Karena sesungguhnya rohnya Nabi akan hadir di majlis seperti ini Karena itu Dalam berbicara jangan mengangkat suara melebih daripada hadith yang kamu dengar Jangan kamu mengangkat bahaya orang beriman Suara kamu melebih suara Nabi Sehingga Sayyidina Ubakar As-Siddiq setelah turunan ayat ini Berbicara terlalu pelan Sampai Nabi menyatakan irfa' sotak Angkat suara kamu Ubakar Diangkat sedikit saya maksud Ubakar Angkat lagi Ubakar Diangkat sedikit Kenapa? Takut Kalau suaranya melebih daripada suara Rasulullah SAW Sayyidina Umar ibn Khattab adalah orang yang sangat Semangat menghadiri majlis Nabi Mendengarkan hadith Nabi Setelah turun ayat ini Jarang kelihatan Sering ada di rumah Kenapa? Khawatir Mengangkat suara yang melebih suara Nabi SAW Hakim bin Hizam Setelah bersekian lama tidak hadir majlis Nabi Dikatakan Kenapa kamu tidak menghadiri majlis? Maka Hakim bin Hizam menyatakan Aku khawatir Kena ayat ini Antah bata amalukum antum la tash'urun Akhirnya amal-amalku semuanya Ditolak oleh Allah SWT Gara-gara tidak beradab dengan Nabi SAW Karena itu Hendaknya orang yang menghadiri majlis seperti begini Dia menghadiri bukan hanya dengan jasad Tapi dengan hati Kalau hadir dengan hati Maka insya Allah beradab dengan Nabi SAW Wali wa sahbihi wa sallam Kalau beradab dengan Nabi Dia akan mendapatkan rahmah yang sempurna Akan mendapat fathul kamil Dan dia akan mendapatkan madat yang besar Dari Rasulullah SAW Wali wa sahbihi wa sallam Lihat bagaimana mereka Di antara mereka Para syuyukhunah Para ulama-ulama Orang-orang yang dekat kepada Allah SWT Mereka menyatakan apa? Lau gaba'anni Rasulullah SAW Tarfata'in Ma'adutu nafsim dan muslimin Seandainya Nabi lenyap Daripada Ingatanku Daripada hatiku Sekejap mata Aku tidak anggap diriku seorang muslim sejati lagi Ada lagi yang berkata Bagaimana Nabi Muhammad akan ghaib Akan hilang daripada ingatanku Lawang aku adalah Asal-usulnya juga diciptakan daripada Nur Nabi Muhammad SAW Sebagian mereka juga berkata Kalau aku bingung tentang hadith Ini hadith makbul Atau bukan makbul Langsung aku mengambil Dari lisan Nabi SAW Di antara mereka Juga berkata Ini lam ahdur majlisan Illa ida tahaggaktu hudura Nabi Fihi SAW Aku tidak mau menghadiri majlis Kecuali aku sudah yakin Kalau disitu Rasulullah hadir Inilah mereka semuanya Adalah orang-orang yang memang Kiblat hatinya Adalah Muhammad Rasulullah SAW Kalau sudah dengan Nabi semuanya dapat ilmu Ya dari Nabi Semuanya dari Nabi Begitulah Rijalul Khilafah Begitulah orang-orang yang sudah mendapatkan khilafah dari Nabi Dari Rasulullah SAW Selalu dia tadi itu Kepada Nabi SAW Diceritakan Al-Imam Malik Al-Imam Malik Imam yang sangat agung Beliau tinggal di kota Medina Ini pejabat-pejabat Pejabat-pejabat pemerintah Mereka itu Hormat kepada Imam Malik Mansur Saat itu menjadi khilafah Hormat kepada Imam Malik Dia jalan Tanpa sendal Masuk ke rumah Imam Malik Kenapa? Karena Imam Malik adab dengan Nabi Imam Malik tidak pernah pakai sendal Ada di Madina Rasulullah SAW Imam Malik R.A. tidak pernah naik kendaraan Di Madina Rasulullah Ketika ditanya Kenapa kamu tidak naik kendaraan Di Madina Nabi Maka beliau menyatakan Kayfa argabu Fi Madinatin Kana Muhammad Yamsya'alih Habi Gadami Bagaimana aku akan naik Kuda Sedangkan Muhammad berjalan Di kota ini Dengan kakinya Nabi saja jalan dengan kaki Kemudian aku naik Betapa sombongnya aku Kata Imam Malik Beliau Imam Malik Kalau sudah mau membawa satu hadith Atau datang tamu kepada beliau Beliau tanya Muridnya suruh tanya Is'aluhu halia zuruni A'u yuridu haditha Rasulullah Tanya kepada tamu Datang mau ziarah kepada aku Atau untuk menerikan haditha Rasulullah Kalau datang untuk ziarah kepada dia Dia hormati Langsung Kalau untuk haditha Rasulullah Buka Suruh masuk Masuk ke dalam Mandi Imam Malik Mandi Imam Malik Pakai baju yang paling rapi Pakai minyak wangi yang paling harum Kemudian Seperti orang yang mau menghadap kepada presiden Kemudian Imam Malik Salat dua rokaat ada di situ Ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya Adakah makhluk yang lebih agung Daripada Muhammad Rasulullah Yang lebih hebat daripada Muhammad Rasulullah Yang lebih mulia daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang paling pantas Untuk dihormati Di antara makhluk ini Siapa yang paling pantas Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa Kemudian bagaimana kita menta'zim Orang biasa Terlalu berlebihan Sedangkan kita membaca haditha Rasulullah Sambil merokok kadang-kadang Sambil kita main-main Tidakkah anda menghargai siapa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Beradab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Allah S.W.T. Menggandangkan namanya Kecuali dengan nama Muhammad Wa gara nasmahu ma'asmihi Tambihan ala ulumi magamih Setiap kita mengucapkan Ashadu Alaihi Wasallam Harus kita melengkapi dengan Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah Setiap khatib berbicara Juga mengucapkan Syahadat kepada Nabi Muhammad Dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Tidak ada satu orang Yang dikatakan masuk Islam Kecuali dia mengucapkan juga Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah Setelah syahadatul tu'hid Ashadu Anna ilaha illallah Nah karena itu Imam Malik Tahu nilai Muhammad bin Abdillah Beliau Imam Malik Betul-betul menghargai Setiap akan mengeluarkan hadith Maka dia pakai baju yang terbaik Kemudian pakai minyak wangi yang termahal Terharum Duduk dengan adab Menghadirkan Rasulullah saat itu Radiyallahu'an Kalau kata beliau Kalau kita mau bahas Bagaimana adab mereka Orang-orang yang soleh terhadap Rasulullah Panjang ini majlis Perlu beberapa hari Sampai di antara mereka dikatakan Walaupun dalam khulwah Mereka itu beradab Tidak hanya di hadapan orang Mereka duduk dengan sopan Kenapa? Karena dia tadi itu Merasa Nabi hadir Selalu ada di hadapan dia Masya Allah Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam ayat Al-Quran Allah berfirman Untuk supaya kita Benar-benar beradab Laga ja'akum rasulum min anfusikum Azizun alaihima Anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufurrahim Kemudian Allah juga menyatakan Wa'alamu annafikum Rasulullah Kira-kira Adakah orang yang berfikir Bahwa kalamnya Allah Hanya saat itu saja berlaku Laga ja'akum rasulum min anfusikum Setiap saatnya itu Nabi datang kepada anda Wa'alamu annafikum rasulullah Itu adalah bukan hanya saat itu Pada setiap saatnya Nabi itu bersama anda Karena itu mereka Menyatakan Aku sekarang bersama Nabi Mereka tidak pernah duduk Tidak sopan Tidak pernah berkata Tidak sopan Karena merasa dia bersama Nabi Setiap saatnya Sallallahu alaihi Wa alihi wa sahbihi wa sallam Kalau sudah demikian Maka Orang tadi itu Akan beradab Tuh lihat Kalau kita melihat Ada seseorang misalnya Lagi dia bertikir Di khulwahnya Kadang-kadang dia mau Kentut Tidak ada orang tuh Dia tidak mau Kentut di khulwah tadi itu Keluar dulu Masuk kamar mandi Untuk mengeluarkan angin Ditanya Kenapa Aku disitu lagi berdikir Kepada Allah Aku disitu lagi bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Beradab kepada Allah Beradab kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dia tidak mau mengeluarkan itu Sesuatu itu Di tempat yang Tidak layak Karena disitu ada tempat untuk dikir Tempat untuk Bersolawat kepada Nabi Kita buat main-main Kadang-kadang bersolawat Karena itu intabih Kita Bagus bersolawat Kita mengadir majlis Juga bagus Tapi kalau tidak beradab Maka ketahuilah Jangan-jangan itu adalah Menjadi sebab Eh batul amal Akan sia-sia Amal kita semuanya Karena tidak ada beradab Dengan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Buat majlis Solawat kepada Nabi Yang betul-betul beradab Bukan dengan joget Bukan dengan teriak-teriak Bukan dengan mencak-mencak Bukan dengan yang lainnya Tapi karena Sebab Show kepada Nabi Rindu kepada Nabi Karena ta'aluk dengan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Karena mahabbah dengan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan insyaAllah Majlis ini InsyaAllah Akan menjadi Sebab kita Dekat dengan Rasulullah Dan mudah-mudahan InsyaAllah Dari sama Al-Fadhin Nabi Dari sama Hadithnya Nabi Mudah-mudahan sebentar lagi Kita naik menjadi Rukyatun Nabi Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Sampai jumpa di video selanjutnya